lihat nih kita lihat kita pencet ya Hap ah nah nambah lagi kan guys tuh jadi 57 Oke kita Oke welcome to my YouTube channel kali ini kita bertemu lagi dengan gua di game Township Oke dimana gue mau review lagi game konsep ini dan pastinya udah gua buat gamenya ya Oke gimana nih nanti kita akan review dan gamenya itu akan gua share nanti linknya dari description Oke Jangan lupa untuk semuanya subscribe channel Oke sekarang kita mulai aja mainnya ya Nah gimana disini udah ada Township ini coy udah mulai Oke sekarang kita buka menu bangun Hai nah disini kita suruh buka pabrik coy Nah kita ditaruh disini Oke kita butuh lebih banyak apa gitu Oke kita lihat kita taruh rumah rumah Hai dan ini harus ditaruh di sini Oke boleh rumahnya kita harus ini nah disini moodnya itu dimana coba ya gua mau cek nah disini uang gua masih koin warna emasnya itu masih 690 dan sini ada dolarnya itu 55 Coba kita cek nah lu lihat nah tadi kan bayar dollar ternyata dollar gua dari 55 jadi nambah jadi 56 jadi mood ini tuh buat ini tuh buat ngebantu kalian nambahin dolarnya mungkin nah sekarang kita mulai lagi nah sekarang kita ke pertanian nah gua disuruh nambah ini kan ya Oke nah kita ikuti lagi tampilkan Oke kita kita tampilkan nah disini kita bikin pondoknya Nah kita lihat nih kita lihat kita pencet ya hap nah nambah lagi kan guys tuh jadi 57 Oke kita lanjut kita berimbalan lagi jadi 58 mantap kali ini mah kita cepat cepat-cepat menjadi pengusaha seperti ini manjai rasanya pengen beli semuanya pengen beli kambing tapi beli-beli yang lain lah pokoknya nah nah sekarang kita kirim nah oke untuk semuanya nih cuman info aja jadi emasnya itu kita nggak bisa nambah tapi cara nyari cara nyari emasnya itu ya dengan cara lu jualan jualan ke misalnya jualan penghasil hasil-hasilnya gitu kayak jual roti jual susu gitu-gitu sih nih kita lihat boom 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 hai 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 Nah apa sih gunanya dari dolarnya ya dolarnya itu mungkin kayak ini kalian tapi kita lihat dulu kan kita udah nyerim ke dolar itu mungkin nah buat ini kayak misalnya lo ngasih makan sapi-sapinya Hai nah tambahkan nah tuh mungkin dolar untuk mempercepat lu menghasilkan sebuah produk ya sebuah produk dan itu juga langsung bisa produknya cepat dijual itu mungkin Nah sekarang kita butuh jagung Oh ternyata bisa ada juga coy Oh nah disini ada gua naik level dan ada yang kebuka ah apa nih banyak deh udah telor udah biskuit Oke penasaran Wigit gue banyak coy helikopter sibuk ternyata helikopter gue sibuk Oke sekarang karena helikopternya sibuk kita panggil kereta oke nah kata keretanya ketuk gerbong untuk mengisi ini dengan produknya Oke nah wih kita isi coy nah ya Bapak kereta bawa aja kirim langsung ke Jepang kita lebih cepat dan kita lihat Oh tiba-tiba dia berubah jadi kaca dan batu-batu nah kita terus-terus lanjut-lanjut disini butuh apa nih nah nah Oh ya ya sekarang saya sudah mulai paham sepertinya jadi dolarnya itu bisa buat kalian cepat dapetin koin emas itu dengan cara kalau barangnya nggak ada ya tinggal lu kasih aja pakai dolar ya pakai dolar udah deh jadi oke kita lihat lagi ini kapan kelarnya di kereta nggak selesai-selesai Pak Pak mana nih Pak Pak tutut dudut kujus 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 oke nah kali nah udah waktunya uh apalagi begini Nah kita bikin toko apa tuh tadi toko bahan makanan dah karena kita Sultan langsung lah jadiin mantep hai eh ini boleh dikirim langsung aja Oh helikopter sibuk dia kopeisi obok gue kontennya dia ngirim-ngirim barang barang siang sesuai 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 nah Coba kita lihat nah disini juga bisa beli tanah nah beli tanahnya ya gitu perluas Oh kita harus beli rumah Coy jadi satu rumah itu nah kalau rumah ini bisa diterima bahasa rumahnya ditaruh disinilah kan perumahan ya khusus perumahan Coy nah menurut gua ya ini sih udah cukup walaupun cuman dolarnya aja yang dimut tapi ya emang ngewantu juga sih buat nyari uang koinnya kita udah kereta dan helikopternya itu buat kirim barang dan disini ada renin apa nih Oke kita cepetin aja coy kita cepetin aja wanya di pabrik ya Oh ini kayak apa sih pabrik pakan Oh buat makanan makanan-makanan ayam makanan sapi sapi dengan buat makanan-makanan yang lain Oh kasih gua tambahlah tambah-tambah tambah-tambah kita itu harus banyak bikin pabrik ya karena untuk mengurangi pengangguran di kota ini ya kan kita harus mengurangi pengangguran di kota ini lalu kalau misalnya nih kalau misalnya enggak dimut dolarnya itu harus bayar dengan iya lu lihat sendiri lah harganya itu sangat bejibun dan itu cuman beberapa dolar doang kayak gitu gamenya kurang lebih kayak gitu jadi gampang banget dan kalian install juga gampang banget cukup kalian nanti masuk ke link nanti yang gua share dek di situ aja oke udah segitu dulu aja video video dari gua jangan lupa untuk like komentar subscribe yang punya saran yang lain tentang video apa yang harus pemainin langsung aja komen di bawah Oke thank you semuanya bye bye